Intro Terima kasih Anda masih bersama kami Untuk selanjutnya, fungsi Operasional Management Sumber Daya Manusia Meliputi pengadaan sumber daya manusia Yang pertama adalah analisa pekerjaan Atau biasa kita dengar dengan analisis pekerjaan Dimana analisis pekerjaan ini merupakan aktivitas yang dilakukan Untuk meroleh informasi tentang suatu pekerjaan Bisa dikatakan analisis pekerjaan ini Berupa penentuan dan mewenang yang akan dilakukan dalam suatu pekerjaan Dalam pengadaan sumber daya manusia Yang kedua adalah perencanaan sumber daya manusia Dalam perencanaan sumber daya manusia ini Ini meliputi adalah syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan suatu pekerjaan Yang ketiga adalah rekrutmen Rekrutmen ini adalah suatu proses untuk Menarik karyawan ke dalam perusahaan Dalam pengadaan sumber daya manusia yang keempat Yaitu adalah seleksi Seleksi ini merupakan Sesuatu yang penting juga dalam pengadaan Yaitu Memilih calon karyawan yang paling tepat dan sesuai dengan syarat yang dibutuhkan oleh perusahaan Dan yang kelima dalam pengadaan sumber daya manusia Adalah penempatan sumber daya manusia Dalam penempatan sumber daya manusia ini Karyawan ditempatkan sesuai dengan kriteria atau syarat yang dibutuhkan Atau keterampilan yang dimiliki oleh seorang karyawan Fungsi operasional manajemen sumber daya manusia yang kedua adalah pengembangan Pengembangan SDM ini meliputi training Yang kedua adalah perencanaan karir Perencanaan karir ini merupakan pendekatan organisasi untuk meningkatkan kemampuan karyawan Sehingga mereka mampu bekerja sesuai dengan karir yang mereka harapkan Yang keempat adalah pengembangan organisasi Di sini merupakan proses perubahan yang harus dilakukan Untuk mencapai hasil-hasil yang lebih efisien dan efektif Dalam pengembangan sumber daya manusia yang kelima Yaitu adalah manajemen dan penilaian kinerja Dalam manajemen dan penilaian kerja ini Ini merupakan hasil evaluasi yang terakhir Untuk mengetahui bagaimanakah hasil kerja karyawan selama ini Apakah sesuai dengan standar ataukah tidak Untuk lebih jelaskan bisa dilihat dari slide Fungsi-fungsi operasional yang selanjutnya adalah pemberian kompensasi Pemberian kompensasi ini ada dua Yaitu pemberian kompensasi secara finansial dan non-finansial Pemberian kompensasi secara finansial ini bisa berupa Uang, disentif Dan pemberian kompensasi secara non-finansial ini Bisa berupa pujian ataupun kesejahteraan Fungsi-fungsi operasional yang selanjutnya adalah pengintegrasian Ada tiga untuk pengintegrasian Ada motivasi kerja, kepuasan kerja, dan kepemimpinan Motivasi kerja ini sangat penting untuk karyawan Karena mereka akan memiliki semangat dalam pekerja Apabila mereka mempunyai motivasi Motivasi ini bisa berasal dari dalam ataupun dari luar Atau motivasi intrinsik ataupun ekstrinsik Motivasi dari dalam atau intrinsik ini Ini adalah motivasi yang berasal dari dalam diri karyawan sendiri Yang meliputi bagaimana dia ingin mendapatkan sesuatu hasil Atau motivasi dari ekstrinsik Dari ekstrinsik ini Karyawan bekerja karena ada motivasi dari luar dirinya Misalkan rekan kerja yang menyenangkan Suasana atau iklim kerja yang menyenangkan Atau fleksibilitas dalam bekerja Itu adalah motivasi ekstrinsik Yang kedua adalah kepuasan kerja Kepuasan kerja ini juga sangat penting untuk mendapatkan Loyalitas dari karyawan Dengan karyawan yang loyal Dia akan Tidak pergi kemana-mana Atau bisa dibilang dia akan Kuas dengan pekerjaannya Atau dengan perusahaannya Yang ketiga adalah kepemimpinan Kepemimpinan ini juga sangat berpengaruh Dalam kinerja karyawan Mengapa? Karena Pemimpin yang Bisa mengayomi Atau bisa Memimpin dengan baik Karyawan akan menjadi Semangat dalam bekerja Dan akhirnya Kinerja pun akan meningkat Fungsi-fungsi operasional Manajemen sumber daya manusia Yang terakhir adalah Pemeliharaan Pemeliharaan ini Meliputi komunikasi kerja dan keselamatan Kesehatan kerja Komunikasi ini berupa informasi Informasi yang didapatkan oleh karyawan Untuk pekerjaannya Supaya apa? Supaya mereka bisa bekerja dengan baik Dan sesuai dengan Aturan Dan sesuai dengan standar Supaya tujuan dapat tercapai Yang kedua adalah Keselamatan dan kesehatan kerja Ini merupakan hal yang harus Diperhatikan oleh manajemen Mengapa? Karena Keselamatan ini Harus diutamakan Supaya pekerja tidak Mengalami kecelakaan Dalam bekerja Ataupun kesehatan Kesehatan ini lebih ke fisik Fisik dari perusahaan Apakah Dia bisa bekerja dengan nyaman Ataukah lingkungannya baik Ataukah gedungnya sehat Sehingga dia tidak mengalami Gangguan kesehatan dalam bekerja Dalam slide bisa dilihat Kelima fungsi-fungsi sumber daya manusia Ini harus Ada Harus dilaksanakan Kenaikan produktivitas Atau produktivitas akan meningkat Dan lebih efisien dan efektif Baik pemirsa Jangan kemana-mana Setelah jadak iklan ini Kita akan melanjutkan pembahasan Tetap di Kampus On TV Terima kasih 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 Terima kasih